Halo, Assalamualaikum guys Selamat datang lagi di Shopee Haul aku Kali ini aku merekomendasiin ke kalian Sandal-sandal murah yang kece dan keren Yang sempat viral juga di TikTok Disini aku punya 4 paket sandal Untuk semua produk, link Shopee-nya Aku taruh di kotak deskripsi Youtube aku ya Nanti kalau misalnya kalian ada yang Suka sama sandalnya, kalian tinggal klik aja linknya Oke, kita mulai aja Dengan paket yang pertama Paket pertama ini sebenernya udah pernah aku unboxing Di TikTok aku dan viewsnya itu Sampai 10,8k-an Jadi lumayan rame juga yang nonton Sandal ini cukup viral Karena mirip dengan sandal brand mahal Birkenstock yang harganya ratusan ribu Tapi untuk yang aku unboxing ini Harganya cuma 37.905 rupiah Jadi kayak Sejenis dupenya gitu Untuk bahan asli sandal ini Bener-bener ringan banget, kalau misalnya Ditimbang aku rasa ini gak bakalan sampai Setengah kilogram deh, saking ringannya Kalau dipakai gak bakalan bikin kaki pegal Malahan bikin gerak kaki jauh lebih leluasa Di keterangan produknya Bahan sandalnya ini dari karet, jelly, eva, dan pilon Tapi untuk aku pribadi yang awam soal bahan sandal Ini terasa seperti terbuat dari gabus Kayak gak ada bahan karetnya sama sekali Makanya jadi bener-bener Terasa ringan banget Untuk detail bagian depan Modelnya seperti ini Model ikat pinggang Bahan pengaitnya ini dari plastik Dan untuk ukuran kakinya Mulai dari ukuran 36-40 Jadi bisa disesuaikan dengan ukuran kaki kalian Menurut aku untuk kalian Yang pengen tampil lebih stylish Dengan padung-padan sandal warna putih Dan kalau misalnya kalian mau beli yang mahal Kadang-kadang masih berasa takut kotor Sayang harganya mahal warna putih Menurut aku Sandal murah 37 ribuan ini Worth it banget untuk dibeli Sekedar ganti-ganti juga sabi banget Selanjutnya di toko kedua Aku beli dua buah sandal Sebenernya modelnya sama Tapi karena warnanya cantik-cantik Dan aku bingung pilih yang mana Serta hilaf juga Jadi aku beli dua buah Warna ungu lilak Dan pasta biru Harganya juga murah Kisaran 20 ribuan sampai 30 ribuan Tergantung ukuran yang kalian pilih Dari modelnya kalian bisa lihat sendiri Kalau sandal ini memang gemoy dan lucu banget Yang bikin menarik dari sandal ini Di bagian depannya Modelnya yang transparan Bikin sandal ini tambah unik dan menarik Lebih ke ala-ala Korea Untuk bahannya full sandal ini terbuat dari karet Dan meskipun dari karet Sandal ini gak berat Jadi gak bakalan bikin kaki sakit Kalau dibawa untuk jalan seharian Satu lagi Kebanyakan biasanya Kalau sandal terbuat dari karet Itu biasanya suaranya itu empes-empes gitu Ada bunyinya Tapi untuk sandal model ini Ini sama sekali gak ada suara empes-empesnya Benar-benar full karet Dan benar-benar enjoy banget Untuk dibawa jalan Selanjutnya di toko ketiga Aku beli warna hitam Harganya masih murah juga Rp35.000an Dan sandal ini sejenis duplikat Dari sandal brand mahal Chanel Kalian bisa lihat detail sandalnya Benar-benar terlihat mewah Ada detail jahitannya seperti ini Terus dipercantik dengan aksesoris kancing Bulat dua Ala-ala Chanel Tapi Chanel gak lingkaran bulat kayak gini ya Chanel itu huruf dua buah C gitu Terus bisa di adjust juga untuk kakinya Ada tali di bagian belakang yang bisa diatur Untuk bahan Sandal ini full karet Dari atas sampai ke bawah Kiri ke kanan Semuanya ini karet Gak terlalu berat untuk dibawa jalan Cuma yang sangat disayangkan Di bagian kakinya ini Karetnya ini gak padat Jadi menyisakan angin Makanya ada suara empes-empes Kayak napas tersengah-sengel Kalo ditekan kayak gini Coba kalian dengerin deh Aku gak tau apakah Cuma sandal yang aku beli ini aja Ada suara empes-empesnya Yang lainnya enggak Atau bagaimana Tapi ya Untuk yang aku dapet ini Ada suaranya Jadi sangat disayangkan Tapi untungnya Kalo dibawa jalan Suara empes-empesnya Gak kentara kok Paling ya Kalo kena hujan sih Aku bisa pastiin Kalo kena air Pasti ada suaranya Ya tapi plus minus ya Sesuai harganya Overall tetep worth it kok Buat dibeli Cakep Sabi buat gaya-gaya Produk terakhir Nah di produk yang terakhir ini Sebenernya sama Seperti yang warna hitam tadi Baik modelnya Maupun bahannya sama Mirip channel Dan bahannya dari karet juga Untuk warna Aku beli di toko ini Warna putih Tapi putihnya ini Lebih ke warna putih gading Bukan yang putih-putih banget gitu Yang bikin beda Dari yang hitam tadi Sama yang putih ini Itu ada di Bagian empes-empesnya Jadi kalo misalnya Hitam tadi itu Ada suara empes-empesnya Ternyata yang putih ini Gak ada Jadi memang Kayaknya Belinya ini Untung-untungan juga ya Dapet yang ada Empes-empes Sama ada yang Gak ada suara Empes-empesnya Untuk harga ini Sama juga Kayak yang tadi Masih di kisaran 30 ribuan Untuk modelnya Kayak yang aku bilang tadi Ini bener-bener Sama persis Dan ya Worth it banget Buat dibeli Kalo misalnya Kalian pengen Beli sepatu putih Tapi takut banget Kalo misalnya Beli yang mahal Itu takut kotor Jadi menurut aku Andal sepatu yang murah Kayak gini Cocok banget Buat ganti-ganti Buat menunjang Penampilan kita Oke guys Itu aja Sandal-sandal murah Kece dan keren Kali ini Jangan lupa Klik deng di bio Kalo misalnya Ada yang tertarik Oke Dan kalo misalnya Ada kritik saran Dan request Gitu Kalian bisa tinggalkan Di kolom komentar Thank you See you next time Shesal TUNE 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 selamat menikmati